Well hello guys, balik lagi di channel gue Hari ini kita bakal bahas Suku-suku di Indonesia Yang pada jaman penjajahan di Indonesia dulu Itu ditakutin banget sama Belanda Suku-suku apa aja? Ayo kita bahas Yang pertama itu ada Aceh Nah Aceh ini Kabarnya merupakan tempat atau Wilayah terakhir yang akhirnya Di akuisisi Belanda selama Ratusan tahun Belanda itu mencoba Menjajah Indonesia Dikarenakan suku-suku di Aceh ini melakukan Perlawanan yang cukup keras, cukup ketat Setiap kali Belanda ingin memasuki Wilayah mereka. Nah Aceh ini Awalnya dia sering melakukan perlawanan Yang sifatnya terbuka Nah namun karena waktu itu keadaannya Belanda sudah memasuki tahap Dia menguasai kerajaan-kerajaan di Aceh Makanya banyak banget pahlawan-pahlawan Aceh ini mundur ke daerah hutan Yang akhirnya mereka harus Mengubah taktik perlawanannya itu Menjadi perlawanan individu Yang tentunya dilakukan secara diam-diam Dan tiba-tiba Mereka itu rencananya membagi beberapa kelompok Pejuang dan nanti akan menyerang Berbagai kem-kem Belanda Salah satu strategi yang terkenal itu Namanya Strategi Aceh Gila Nah perlawanan Aceh Gila ini dimulai ketika Kelompok-kelompok di Aceh ini udah mulai terpecah belah Karena banyak yang meninggal Karena banyak yang ingin menyerah Tapi masih ada yang ingin melakukan perlawanan Ini merupakan strategi dari individu melawan individu lain Karena pada waktu itu komando itu sudah gak ada Jadi semua kelompok sudah terpecah belah Jadi bisa dibilang ini merupakan sebuah perlawanan akhir gitu Dari seseorang yang ingin berjuang Biasanya mereka melakukan perlawanan ini Menggunakan pakaian dari atas sampai bawah itu berwarna putih Sebagai simbol Di Islam itu ada yang namanya jihad Sehingga kabarnya Kalau mereka nanti meninggal saat melakukan perlawanan Mereka gak perlu lagi dibungkus dengan kain kafan Dan baju putih Itulah yang akhirnya menjadi kain kafan mereka Yang mereka akan kenakan pada saat mereka meninggal Nah kan kalau kalian tahu Pahlawan-pahlawan Indonesia banyak yang bersel dari Aceh Biasanya yang kita kenal tuh Cudnya Din Ada Cudnya Metia Terus ada Toku Umar dan lain-lain Tapi ada salah satu yang bisa dibilang pahlawan Yang gak gitu terkenal At least sama gue yang Tidak begitu mengenal budaya Aceh Dan tinggal jauh dari Aceh Orang ini bernama Aman Dimot Jadi dia itu merupakan salah satu tentara gitu Yang melakukan perlawanan di sekitaran tahun 1940-an Di bawah kepemimpinan Ilyas Leube Perlawanan mereka tuh gak main-main Jadi mereka itu melawan tentara Belanda Dengan cara memblokir jalan-jalan Dan mengerubungi Truck-truck dan tank-tank Dari pihak Belanda Yang ingin memasuki wilayah mereka Nah si Aman Dimotnya ini sendiri dikenal Karena dia memiliki kekuatan fisik yang luar biasa Yaitu kebal terhadap bacokan Senjata tajam Dan yang paling penting terutama Dia kebal terhadap peluru Karena waktu itu Indonesia belum terlalu memiliki Banyak persenjataan yang lengkap Jika dibandingkan dengan Belanda Maka kekuatannya ini sangat diperlukan Dan itulah alasan Belanda takut terhadap Aman Dimot ini Jadi ada satu kasus Dimana waktu itu mereka menyerbu komplotan Tentara Belanda yang ingin memasuki wilayah Aceh Jadi itu berbanyak banget Beriringan truk dan tank Mereka tuh tiba-tiba muncul dari pinggir-pinggir gitu Terus menyerbu tentara Belanda yang mau lewat ini Dan akhirnya kan tentara Belandanya kocar kacir kan Agar mereka melawan satu demi satu Dan perlawanannya udah jelas Itu dengan jarak yang dekat Dan terbuka Karena kurangnya pasukan Indonesia Di bagian Aceh itu pada saat itu Pada saat penyerangan ini Jadinya Belanda tentu menang Jadi ketika udah banyak mayat-mayat bergelimpangan Antara tentara Belanda dan tentara Aceh Yang dipimpin oleh Ilyas Lobe ini Si Aman Dimot ini dia Tiktriknya itu berpura-pura mati juga Jadi dia tidur diantara gelimpangan mayat yang ada di sekitar situ Dan ketika tentara Belanda lagi ngecek-ngecek ini Mayat-mayatnya apakah semua emang mereka bener-bener udah mati Dia tiba-tiba bangun terus nyergap tentara Belanda yang masih ada Tapi sekali lagi karena kurangnya Tentara Aceh pada saat itu Yang membela pada saat si Aman Dimot ini mau nyerang Ya tentunya dia harus berjuang sendiri Dan akhirnya pun dia jatuh kelelahan Dan akhirnya dia ditangkap oleh pihak Belanda Bahkan setelah ditangkap oleh pihak Belanda pun Belanda masih bingung gitu gimana cara membunuh ini orang Karena kan dia kebal peluru Kebal segalanya Sampai akhirnya Belanda melakukan beberapa kali serangan terhadap si Aman Dimot ini Dengan cara memasukkan granat ke dalam mulut Aman Dimot Dan terakhir caranya adalah Aman Dimot ini Akhirnya meninggal ketika digilas menggunakan tank Belanda Yang kedua ada Nias Nias ini merupakan salah satu suku juga dari Indonesia yang sampai sekarang Tetap mengembangkan dan mempertahankan kebudayaan aslinya Di tengah berkembangnya zaman pada saat ini Bahkan sampai sekarang kita masih tahu misalnya ada kayak lompat batu Itu kan terkenalnya nggak hanya di Indonesia aja kan Tapi di luar degeri juga terus terkenal Dan itu kan asalnya dari Nias Selain dikenal dengan hal itu Nias juga dikenal dengan kemampuan mereka untuk berperang Pada zaman dulu orang-orang Nias ini sering banget berburu kepala manusia yang dianggap lawan Dikarenakan tujuan mereka itu menjaga harkat dan mertabat sukunya Menjaga marga dan lain-lain Sehingga mereka rela berperang yang sangat dahsyat untuk mempertahankan semua itu Orang Nias ini juga katanya sering mendapatkan eksploitasi Mereka sering diambil, diculik Dan akhirnya dipindahkan ke tempat lain untuk akhirnya dijual Hal itulah yang menyebabkan orang Nias tetap melakukan perlawanan terus-menerus Sehingga ia terkenal dengan caranya berperang Bahkan Belanda itu melakukan berulang kali percobaan memasuki Nias Untuk menguasai daerah Nias Yaitu pada tahun 1756 Terus yang kedua 1855 Yang ketiga itu di 1856 Tapi semua itu gagal Nias juga memiliki seorang raja yang terkenal Yang ditakuti oleh Belanda pada saat itu Yang bernama Raja Orahili Raja Orahili ini memiliki julukan yang diberikan Belanda sama dia Yaitu julukannya adalah Sorry kalau gue salah pronunciation ya The Vierdiver der Hollanders Yaitu artinya pengusir orang-orang Belanda Setelah ratusan tahun Belanda mencoba untuk memasuki Daerah Nias sampai akhirnya tahun 1914 Baru Nias takluk terhadap Belanda Bahkan Nias juga diberi julukan neraka oleh Belanda Ketiga ada Buton Buton ini letaknya salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara Sebenarnya ini merupakan sebuah kerajaan yang udah ada di abad 12 Jadi mereka itu udah ada strukturnya sendiri sebelum dia join dengan Indonesia Yaitu ada Raja Perdana Menteri, Tentara, Rakyatnya pun udah lengkap Semuanya ada di situ Dan kabarnya Buton ini gak pernah sama sekali disentuh Belanda Jadi gak ada orang Buton pada saat itu yang melakukan pekerjaan yang disuruh-suruh oleh Belanda Kayak misalnya kerja paksa dan lain-lain itu gak ada Sebenarnya kalau masalah mengunjungi Buton Belanda itu sering Karena Belanda itu sering banget ke Maluku untuk nyari rempah-rempah Dan diantara Maluku itu ada Buton ini ya Melewati Buton Tapi karena Belanda takut terhadap Buton Karena Buton juga sendiri udah memiliki struktur pemerintahan yang kuat Terus mereka memiliki benteng-benteng yang tinggi Sampai benteng-bentengnya itu diakui di dunia adalah benteng terluas Dan dicatat di Guinness World Record Jadi pikiran Belanda daripada dia nanti sulit untuk mendapatkan rempah-rempah Karena awalnya kan Belanda memang masuk ke Indonesia Awalnya itu untuk menguasai perdagangan rempah-rempahnya kan Nah karena Belanda takut nanti akhirnya terhambat Akhirnya Belanda memilih untuk tidak menyentuh Buton sama sekali Karena benteng-benteng yang dibangun Buton sendiri itu katanya untuk mengawasi kapal-kapal yang akan datang ke Buton dari jauh Dan hal itu aja untuk membuat Belanda takut Sampai akhirnya tahun 1960 Barulah Buton ini diajak diskusi oleh Presiden Soekarno Untuk masuk join ke Indonesia Yang keempat adalah Dayak Dayak ini sebenarnya udah gak perlu diragukan lagi dan dipertanyakan lagi ya Karena udah terkenal banget Bahkan Belanda menjuluki Dayak Jika kami melawan Dayak Sama aja kita melawan hantu Kenapa ada alasannya Dayak itu terkenal di kehidupannya di dalam hutan Walaupun gak semua suku Dayak waktu itu tinggal di hutan Ada juga yang di perkotaannya Nah kalau udah ditinggal di hutan Udah sehari-harinya di hutan Pasti mereka sangat menguasai medan-medan di hutan itu Emang orang Dayak ini yang di hutan itu gak dilatih secara militer Kayak pasukan-pasukan Belanda Tapi mereka dilatih oleh alam sendiri Untuk sehari-hari kayak mereka mencari makan Itu kan memiliki effort yang luar biasa dibandingkan yang di perkotaan Dan itulah yang membuat fisik mereka secara gak langsung kuat juga Kenapa dibilang seperti melawan hantu? Karena ketika Belanda mencoba untuk memasuki wilayah Dayak di hutannya, di perhutanannya Mereka itu sering berkamuflase terhadap keadaan hutan Jadi mereka tuh bisa sembunyi di tempat-tempat yang gak bakal dipikirkan Ataupun terlihat secara langsung oleh pasukan Belanda Dan kalau misalnya Belanda punya sniper atau senjata yang bisa bunuh orang dari jarak jauh Dayak juga punya, namanya sumpit Bahkan kalau bisa dibilang sumpit ini kekuatannya ratusan kali lebih mematikan Senjata sumpit ini bukan hanya didesain untuk melumpuhkan lawan Tapi digunakan untuk mematikan lawan Karena sebenarnya sumpit ini juga dipakai oleh suku Dayak untuk mencari makanan di hutan Pergerakan binatang yang cukup cepat gak bisa kalau hanya disergap gitu aja Tapi mereka juga harus disumpit dari jarak jauh Untuknya nanti mereka dapat buruan itu Sama halnya dengan perlakuan mereka terhadap Belanda ini Belanda yang mencoba untuk menyerang mereka Mereka bisa sumpit dan ujung sumpit itu diberi racun Gunanya ketika racun itu masuk ke dalam tubuh orang yang terkena sumpit Itu akan langsung menyebar dan mematikan lawan dalam hitungan menit Dan kabarnya racun ini gak ada obatnya Gak ada penawarnya Kalaupun ada kan gak bakal dikasih juga kalau misalnya ke musuh Kelebihan lainnya dari sumpit ini adalah Sumpit ini itu suaranya bener-bener kecil Gak terdengar Dan bisa ditembak dari jarak jauh sekitar 200 meter Karena inilah sampai akhirnya Suku-suku Dayak yang ada di hutan itu tidak terjamah oleh Belanda Dan akhirnya Belanda hanya menguasai di wilayah kota aja Segitu dulu videonya Menurut gue sih masih banyak lagi suku-suku lawan ini di Indonesia yang ditakutin sama penjajah Tapi ini gue jabarin beberapa suku yang lumayan terkenal Dan banyak sumbernya di internet Kalian bisa cari juga di Google Semoga kalian suka videonya Jangan lupa like, komen, dan subscribe See you guys in the next video Bye 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 Bye